Selamat salikudin MPD, dipersilakan untuk menyampaikan bisnis-bisnisnya. Selamat salikudin. Karena ridonya pada pagi hari ini, kita bisa bersilatulahin, bertatapuka, bermuajah dalam rangka penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa Dailbun tahun 2022. Insya Allah yang hadir semuanya di sini, selalu dalam hidungan Allah SWT. Terlupa rahmat bersetak salam, selalu terlimpah surahkan pada jenjungan kita. Halibana Nabi Ana, Kandung Nabi Besar Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, para tanpa pihaknya, termasuk kita, selaku umatnya. Moga dia mengalami kiamah dapat syafatul usmah dari Allah SWT. Ketua Tim Paros, Hilkades, Kesempatan Danjur, Besar Hati, yang seru mati. FLT, Kepala Desa, besertaレjarannya yang seru mati. Ketua PTD atau yang mewakili Besar Hati, yang seru mati. tak lupa rekan kami salam Bapak Aras wajar beserta istri yang saya mati tim kekenangan nomor Bapak 1 yang saya mati tim kekenangan nomor Bapak 2 yang saya mati hadiri hadirat jamaah yang hadir pada pagi ini yang saya mati perkenankan pada saat ini saya akan menyampaikan visi dan visi walaupun nanti tentunya tidak sesalah utuh kami sampaikan karena kita diberkati waktu insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sebagaimana tadi disampaikan bahwa visi adalah tujuan kita sebagai calon dan misi adalah cara kita untuk mencapai visi itu sendiri yang pertama visi saya salah satu calon adalah dengan iman dan takoha terwujudnya tak takoha pemerintah daya luhur yang profesional transparan amputabel menuju masyarakat yang agamis maju dan mandiri profesional berarti perangkat desa atau betul tuposi masing-masing sehingga nanti pada saatnya ketika saya jadi kepala desa maka akan saya berikan tuposi itu kepada perangkat desa semuanya sehingga disini tidak ada tumpang pilih dalam melaksanakan tugas antara tahun satu dengan tahun yang lain yang kedua keraifaran anggaran yang kita peroleh dari mana pun sumbernya harus diketahui oleh masyarakat minimal satu tahun sepali harus tertentu dan diketahui oleh masyarakat yang berikutnya amputabel dapat dipercanggarkan seandainya saya jadi kepala desa setiap satu bulan sekarang saya wajib memeriksa buku keuangan setiap bulan harus saya ketahui maaf saya ini dulu sekali lagi kepada pengunjung sekali lagi diberitahukan kepada pengunjung untuk tidak bereaksi pada saat calon sedang menyampaikan visi-visinya saya harus bilang seperti ini jadi merugikan calon ini karena saya harus ngomong tapi tetap dihitung waktunya terima kasih saya kembalikan ke calon masih untuk para pendukung saya mohon sangat untuk tidak mengadakan kekotongan apa saya mohon terima kasih yang berikutnya kehidupan agamis kita paham bahwa di daya hubur adalah desa patagera agamis maka mau tidak mau pemerintah desa harus memfasilitasi kehidupan agamis yang sudah berjalan dan pemerintah desa harus hadir di sana kemudian yang berikutnya untuk mandiri sudah orang sentuh bahwa kehidupan hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin yang berikutnya mandiri yang terbiasa menerima bantuan mau tidak mau harus bangkit bangkit itu untuk misi kita yang berikutnya Bapak Ibu untuk misi tidak saya sampaikan sesuatu seluruh yang pertama adalah tersebaratnya pemerintah dengan desa yang profesional terbebas dari penyelamatan anggaran dan penjelamatan anggaran sebagai aparatur pemerintah kita harus aturan penggunaan keuangan pengaturan menteri keuangan seluruh Indonesia sama tidak ada yang berbeda maka dengan demikian aturan dari pusat harus kita takdir tidak berikutnya aturan tersendiri dalam penggunaan keuangan yang kedua terguncuknya pengelolaan bundes yang akun tambah sebaiknya kita ketahui Bumestri yang berdasarkan berdasarkan untuk membangkitkan kehidupan masyarakat dari seluruh yang tadinya tidak tampak akan menjadi tampak sehingga masyarakat dari luruh berdapat menghidupi sendiri dengan kegiatan ekonominya dalam hal ini Bumestri mempunyai kewajiban untuk menggambang mereka dalam rangka pengembangan ekonomi baik itu home industry maupun kegiatan kegiatan mandiri kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentunya dalam perubangan ini kita harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat dari luruh sehingga kemampuan bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang berikutnya tentang pembangunan kita mengetahui bahwa pembangunan ini adalah pembangunan fisik dan non-fisik nah pembangunan fisik kita mengetahulkan yaitu untuk pembangunan jalan sebagian memang dilahui dan kita sadari bahwa wilayah dari luruh ini sangat puas dengan jumlah jalan kilometer yang belum di asfal secara otomatis kami akan mendahulukan pembangunan bidang jalan ini dan timbang yang lain walaupun bukan berarti yang lain dilakukan ya Bapak Ibu tapi sana jalan menjadi nomor satu untuk membantu kegiatan ekonomi yang serangkat dari tim B untuk mengaruh mengurangi biaya transportasi yang berikutnya nomisi kegiatan agama-agamaan kami otomatis disini jangan nanti terpilih pasti akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa sebelumnya itu satu kewajiban dalam struktur pemerintahan tidak mungkin kami nanti terpilih langsung mengotong program kepala desa sebelumnya ketika itu belum selesai maka kami akan menyelesaikan pekerjaan itu tersebut salah satu ceritanya upamanya penyelesaian pembangunan besi satu contoh siapapun kepala desanya wajib melanjutkan pembangunan kepala desa sebelumnya terpesuari yang belum bisa dilaksanakan yang berikutnya untuk kegiatan pembangunan fisik kami yaitu di bidang keolahragaan kami akan membangun lapangan poli berserta nasional sebagaimana tadi disampaikan oleh saya bahwa sumber keuangan itu harus dikatakan dengan jelas kami akan mencari dana satu dari pemerintah bagopaten yang kedua ke provinsi bila perlu kami dijarakan ke kementerian desa khusus untuk pembangunan kegiatan bidang keolahragaan dan yang kedua waktu kelopangan setelah bola kami juga akan melakukan perbaikan walaupun kami tidak janji akan membangun stadion sekolah biaya sangat besar yang kami dahulurkan adalah pemindahan solopan dari dalam lapangan menjadi keluar sehingga kehidupan masyarakat yang tadinya menggunakan air di lapangan tetap bisa menggunakan air tersebut sehingga tidak mematikan kehidupan masyarakat yang sudah ada itu untuk lapangan sekolah dan untuk pergiatan generasi sebetulnya kami akan menghidupan kembali karang-karuna desa daidur sumber pergiatan para pemuda di daidur bagian kebun harus dipasilitasi dengan anggaran yang ada di desa kemudian yang berikutnya lagi kami akan membentuk IRM dikatakan panjang desa daidur agar para remaja yang aktivitas perolah mereka bisa berikusi hidupan bagi musim manat sahaja untuk mengembangkan kehidupan keagaman yang ada di desa daidur yang berikutnya kami juga akan mengadakan kegiatan pembentukan organisasi hibni hiburan pengusaha hiburan pengusaha Indonesia di desa daidur dikatakan maksud ketika ada pengamunan maka kami tidak akan cari rekanan yang ada di luar daidur tapi kami akan menggunakan rekanan yang ada di daidur kami duduk warna dengan mereka bagaimana cara cari solusi agar pengamunan dapat dilaksanakan dengan baik kemudian yang berikutnya lagi Bapak Ibu yang akan kami kerjakan khusus masalah organisasi yang disamping yang tadi sudah kami sampaikan yaitu bidang perikahan dan juga pertanian kami akan mengatakan pelatihan untuk mereka sehingga mereka bisa memanajer usahanya dengan baik dapat berkembang dengan pengusaha pengusaha yang baik kemudian bidang pendidikan kami akan menedihkan surat kepala desa bahwa daripada kebutuhan ahlak kami akan menedihkan surat daya dubur mengaji dari badan madin sampai badan isa kami mohon pada semua masyarakat berada di rumah masing-masing untuk melaksana kegiatan pembahasan ayat diakukan walaupun hanya satu ayat dilakukan secara tim sehingga dalam kurulah terbentuk semua 30 judul bisa terlaksana dengan baik itu semua dalam rangka pembentukan alat yang kedua bidang pendidikan kami akan merupakan juga yaitu daya duhur pintar disini adalah kami menghibur kepada semua masyarakat yang mengeliti anak didi dapat melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing mulai daripada isa sampai jam 10 didampingi orang buahnya sehingga nanti diharapkan anak-anak dari desa daya duhur mulai SD SMP SMA menjadi yang terbaik di tingkat kesamatan maupun kabupaten dan kami sebagai pemerintah desa akan memberikan satu padir panjang kepada siswa-siswa terbaik yang berperastasi untuk diberikan tabanas tidak besar tabanas itu kami tidak akan susah mencari uang untuk SD kami kasih tabanas 1 juta rupiah untuk SMP 1 juta serang dan untuk SMA 2 juta paling tidak itu memberikan konsepasi kepada mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan disamping itu kami juga akan mengadakan supervisi monitoring ke wilayah-wilayah sederhana manakala ada siswa yang tidak bisa melanjutkan akan terusakan sejauh-sejauh dengan pihak sekolah agar mereka bisa melanjutkan pendidikan kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentunya apa yang kami sahabatkan ini adalah merupakan satu harapan bagi kami ketika nanti kami terpil segera Kepala Kisah Dairul mungkin itu yang bisa kami sahabatkan kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami akan mendidikan paru di dusung yang belum ada dikalau masuk agar terfasilitasi pendidikan usia diri di wilayah tersebut menjadi lebih baik dari tidak ada menjadi ada namun kamu juga harus melakukan analisis war keuntungan kalau dikankan harapan dan tantangan harus kami lakukan tidak ujung-ujung kami ngebangun tapi mari kita lihat potensi disitu peserta didiknya gurunya kemudian animo masyarakat yang berikutnya juga sumber sumber keuangan yang menopak bagian atas sebut sehingga tidak serta mata keuntungan dengan tidak melakukan analisis itu yang yang menopak kemudian kemudian selamat kami sudah menyampaikan dan Alhamdulillah pada malam tadi dia ngedrop ke kami 50 kg menopak penuh benih padi untuk warga daya cuma aturannya setiap 100 banyak itu 310 km barangnya sudah ada di rumah saya saya juga tidak tahu siapa yang mengantar karena malam tadi datang dan ini sudah sampaikan kepada masyarakat dan ada diatangi nanti akan tahu maka si pengelola pertama wajib memberikan benih tersebut kepada yang lain kami dari pemerintah desa tidak akan ambil kebencian itu itu khusus untuk warga desa daerah yang berikutnya dari kandes seperti saya ingin mengatakan tadi kementerian desa siap bersasarkan kami untuk mengembangkan potensi yang ada di desa daerah sekali lagi kami tidak serta mata menerima sebab bagaimanapun kami harus menggunakan menyiapkan sebuah manusia yang siap bekerja tidak untuk mengambil menyalahgunakan anggaran sangat patah ketika kami punya staff atau pegawai yang bergelap saya pun sekembalai spesial kepanan desa tidak akan lebih bagus seperti itu yang berikutnya Bapak Ibu sekali lagi memang itu hanya sebuah tulisan tapi bagaimana mungkin kami akan menyampaikan program kalau tidak menulis sehingga dengan demikian harapan kami adalah mohon Bapak Ibu bisa membeli kami pada saat nanti pelaksanaan PKS tanggal 28 tahun bulan Maret tahun 2022 saya kira itu saja kurang lebih yang maaf bila diberi tanya wassalamu terima kasih terima kasih terima kasih